PJ Bupati Buton Basiran mendatangi kantor kementerian dalam negeri karena tidak terima jabatannya sebagai staf ahli gubernur dicopot Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, menurut Basiran, Gubernur Sulawesi Tenggara telah menyalahgunakan kekuasaan. Di penghujung masa jabatannya sebagai PJ Bupati Buton, Basiran justru dinonaktifkan dari jabatannya sebagai staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara bidang pemerintahan, hukum, dan politik berdasarkan SK Gubernur nomor 474 tahun 2023 yang terbit pada hari Senin 7 Agustus lalu. Basiran merasa pencopotan jabatannya tidak sesuai dengan mekanisme, ketentuan, maupun syarat yang berlaku. Sedangkan di dalam aturan kepegawaian, memutasikan seseorang dari satu jabatan ke jabatan lain harus melalui job fit. Harus ada rekomendasi dari KSN dan itu tidak pernah saya lewati. Tetapi sebagai aparatus di penegara, apa yang diperintahkan atasan harus saya loyal. Saya harus mengikuti apapun yang diperintahkan. Selama itu tidak merugikan saya. Tetapi pada saat saya merasa dirugikan, dilakukan pencopotan, pembebasan dalam jabatan, dan itu masuk kategori hukuman disiplin berat, maka saya harus melakukan klarifikasi, minta perlindungan.